Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play di video kali ini Saya main game Naruto ya, ini Naruto Dragon Blade Buat kalian semua yang misalnya pengen coba Naruto Dragon Blade, bisa coba di Nintendo Wii pasti Game nya cukup ringan sekarang ya, bukan cukup ringan, ringan banget malah menurutku sekarang Mantep banget coy Oke Satu lagi? Oh ada gempa bumi ya guys ya Dan ini tuh beda banget Naruto nya sih guys Beda banget Naruto nya Sama yang Naruto biasanya gitu Siapa akan melakukan sesuatu seperti ini? Itu disini kita lawan kayak monster-monster gitu kalo di game ini guys Tadi kan udah tutorial ya Oke Kita lompatnya? Oke nice Tuh Naruto Lawannya tuh monster guys Naruto monster Cuma sayang banget aja game nya masih di lock di 30 fps ya Dan saya tuh gak nemu mod untuk unlock 60 fps Nanti saya coba cari-cari semoga ada mod 60 fps ya Nah Naruto, make use of the taijutsu that we went over in today's train Terima kasih 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 Silahkan Let's go Let's go Kita rasa-risa-risa-risa doang menang anjay Terlalu gampang Waduh ada lagi Wuh ada Neji sama itu sekarang Keren kan Keren sih menurutku Udah pada lapor ke Tsunade sekarang Dulu saya udah main cukup jauh ya Tapi Tap datanya Ilang kayaknya guys Eh saya mainnya di laptop soalnya Dulu mainnya di laptop Wuh bisa lihat sendiri Guys Lihat guys Lihat guys GG kan Wah Gimana guys Kita pukul lininya guys Wuh gak mempan ya When you give me the signal Use support score button Support score button Malah cok Oh itu di atas ya Tapi saya gak tau lah Cara menggunakan support Kepalanya kayaknya sih Tuh kan kepalanya guys Kepalanya doang ini yang bisa dipukul Kayaknya cuy Ya ampun Ya ampun Monsternya apa-apaan banget sih Naruto melawan monster guys Kacau kan Emang kacau nih game ini Naruto melawan monster yang kacau Oh dia mati guys Oh bukan ya Agak lucu tapi keren gitu loh Agak lucu tapi keren ya kan Nah ini dia Setelah kita kalahkan guys Tempatnya tapi jadi ancur Wih Naruto nya jadi keren banget Jadi GG T7 akan menuju ke Mount Kordi Kamu punya 2 objektif Yang pertama adalah untuk mengembangkan dan menikmati Shikamaru, Lee, dan Nick Meskipun kita melawan mereka Dragon orbs bisa dipakai dengan Dragon Blade Oke Wah Dia sekarang punya Dragon Blade cok Aneh banget kan Earth itu elemennya Earth Soalnya tadi kan kita kalahin Dragon dengan elemen Earth Ya Wih Lihat guys Deidara guys Bajunya mengerikan sekali Oke Dari pihak Sasuke juga nih Kita bisa lihat guys Disini guys Untuk grafisnya Untuk setelah game Nintendo Wii Yang bisa dimainkan di HP Lumayan oke ya Walaupun ya Grafis game Android Jauh lebih bagus Daripada ini Cuman kan Ini kan offline gitu guys Game Android kan online ya kan Kebanyakan guys Gimana sih nge-defense nya guys Gimana sih nge-defense nya guys Wah gila Jujur aja ya Dulu saya main di laptop Game ini tuh berat banget guys Kalau resolusi Tiga kali gak kuat Dulu ya Di HP Sekarang guys Kita pake resolusi Paling tinggi guys Aman Terkedali Di Android Di Android Kita pake resolusi Aku gak pikir Kau gak bisa menggunakan Chaka seperti normal Kau akan menggunakan ini Gege 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 Boss nya itu coy Kita lawan boss ya Ngeri juga cowok Banyak Ngobrolnya tapi gamenya Karena game RPG ya Tuh kita naik ke atas guys Gile keren kan Wah ini kalau ada Ada teksturnya kita bikin Itu kayaknya mantep guys Jarang banget ya Yang main game ini ya guys Tuh Bisa lewat sini guys Gege Wah ini lompat-lompatnya ngebelin Pasti nih Kameranya asik sih Bisa dari sana Dari samping kanan kiri Gitu Cuma gak bisa dirotet ya Apa sih ini monster apa Ya sebenernya ini Tanpa HD tekstur aja Udah keren sih Tapi kalau di upscale Lebih keren lagi pasti guys Gak bisa ngelock ya Malah jatuh Saya mati dah Mati kah game over Mission Violet Anjir Dari samping kanan kiri